Halo and Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Nagnoha. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersuah kembali bersama Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Karya Seni Rupa 2 Dimensi dan 3 Dimensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda-benda tersebut merupakan contoh-contoh Karya Seni Rupa yang berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, lalu, apa itu Karya Seni Rupa 2 Dimensi dan Karya Seni Rupa 3 Dimensi? Mari kita bahas. Karya Seni Rupa 2 Dimensi adalah Karya Seni Rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar atau hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya adalah lukisan, grafis, ilustrasi, foto, dan lain sebagainya. Karya Seni Rupa yang hanya bisa dilihat dari depan saja atau satu arah pandang saja itu disebut dengan Karya Seni Rupa 2 Dimensi. Sedangkan Karya Seni Rupa 3 Dimensi adalah Karya Seni Rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya, patung, kria, keramik, arsitektur, dan lain sebagainya. Jadi, untuk Karya 3 Dimensi, kalian dapat melihatnya dari berbagai arah. Tidak hanya dilihat dari depan saja, tapi kalian dapat melihat dari pinggir, dari belakang, bahkan dari atas ataupun dari bawah. Karya Seni Rupa tersebut dapat terlihat dengan jelas. Pada umumnya, tema yang diangkat sebagai dasar berkarya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa zaman. Yang pertama adalah pada zaman prasejarah. Tema yang diangkat dalam pembuatan karya-karya seni rupa digunakan untuk sarana upacara sakral. Karya-karya seni rupanya ini berbentuk non-naturalis sebagai perlambang yang mengandung makna simbolik Jadi, biasanya bentuk-bentuknya itu tidak alami dan bahkan cenderung bentuk-bentuknya aneh yang mana itu merupakan visualisasi dari makhluk-makhluk yang mereka percayai. Yang kedua, yaitu pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada zaman ini, karya seni rupa berkaitan dengan kepentingan agama. Sebagai contoh, relief yang terdapat pada dinding candi perambanan itu sebagian besar menggambarkan tentang epos Ramayana atau cerita-cerita yang berhubungan dengan keagamaan. Yang ketiga, yaitu pada zaman modern. Tema yang banyak dipakai sebagai dasar penciptaan karya seni rupa ini adalah tema lingkungan alam, kehidupan sehari-hari, kritik sosial, dan lain sebagainya. Jadi, lebih mudah kita ketemui, lebih bebas berekspresi dalam pembuatan karya seni rupa pada zaman modern ini. Berikut dengan bentuk pengungkapannya pun bervariasi. Ada yang realis, dekoratif, abstrak, ekspresionisme, dan lain sebagainya. Jadi, pada zaman modern ini, lebih banyak lagi, lebih dieksplor lagi, karya seni rupanya. Sekarang kita masuk ke pengertian dan objek menggambar. Menggambar atau aktivitas menggambar dapat diartikan sebagai aktivitas membuat goresan yang membentuk suatu objek tertentu. Menggambar ini sudah jauh ditemukan sebelum manusia mengenal tulisan. Buktinya, kita dapat menjumpai lukisan-lukisan pada gua-gua yang menunjukkan adanya gambar-gambar minatang, matahari, tumbuhan, dan seluruh aktivitas manusia pada zaman dahulu. Objek dalam menggambar itu pun bisa bermacam-macam. Ada objek yang diambil dari alam seperti tumbuh-tumbuhan atau flora, berbagai jenis hewan atau fauna, dan beragam bentuk benda-benda alam lainnya, baik yang dibuat manusia ataupun benda yang sudah ada di alam sebelumnya seperti batu-batuan, pegunungan, lembah, sungai, laut, bukit, awan, dan lain sebagainya. Di dalam aktivitas menggambar, ada unsur-unsur seni rupa yang harus diperhatikan. Karena menurut Arthur Pope, ada beberapa hal yang dapat dijadikan patokan dalam kegiatan menggambar benda, yaitu garis linear, bentuk, nilai-nilai gelap terang, dan dimensi ruang. Jadi, unsur-unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur terkecil dalam seni rupa. Setiap kali kita ingin membuat gambar, pasti selalu diawali oleh titik. Lalu yang kedua adalah garis. Nah, garis merupakan gabungan titik-titik yang saling berimpin. Yang ketiga yaitu bidang, yaitu bentuk yang dihasilkan karena berhimpitnya beberapa bidang lainnya. Contohnya seperti persegi panjang, lingkaran, trapezium, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ruang. Ruang adalah unsur seni rupa tiga dimensi. Contohnya seperti kubus, balok, limas, prisma, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu tekstur. Tekstur yaitu sifat permukaan benda. Jika kalian merabah sebuah benda, kalian bisa merasakan halus, hasar, hal-hal tersebut disebut dengan tekstur. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan unsur seni rupa yang paling menyenangkan. Karena di sini kita bisa berekspresi warna mempresentasikan suasana hati. Untuk memudahkan mengingat unsur seni rupa, diawali dengan titik, lalu titik digabungkan dengan titik menjadi garis, garis digabungkan dengan garis menjadi bidang, bidang digabungkan dengan bidang menjadi ruang, lalu ruang diberi tekstur, dan untuk memperindahnya diberi warna. Jadi itu ya, 6 unsur-unsur seni rupa dalam menggambar. Titik, garis, bidang, ruang, tekstur, dan warna. Itulah beberapa materi tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di-subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.